Intro Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Pada vlog bengkel kali ini kami memberikan update perkembangan tentang detailing BMW E32 kami untuk persiapan melawan Ridwan Hanif dan Fitra Eri kemudian kami memasang mesin pada suatu mobil Jepang yang langka dan mesin yang sangat spesial juga lalu kami ada klarifikasi untuk berita yang menjelekan nama baik Turbo ini kalau benerin mobil Jepang udah dapet 10 ini baru satu jadi dulu jaman mobil ini baru bener-bener sayang-sayang banget mesinnya gitu ini sekarang kita bongkar-bongkar mulu begini ya? jadi, pasang lagi hah? pasang lagi? tapi ini lah, ini yang namanya proses deep detailing ya kita detailing yang sampai ke dalam-dalam sekali sehingga di dalam ruang mesinnya juga di detailing bersih-bersih sekarang udah bersih dalam ruang mesin udah kita kasih nano coating nano coating? nah mudah-mudahan nanti kompresinya bagus semua dengan deep detailing itu terus tenaganya prima lagi iya, iya kan ini sebenernya butuh aftermarket stand-alone ini nggak sih? fuel management kita lihat aja sebenernya sih kemarin.. NGDP sana biar kedengeran kemarin salahnya mobil ini sebenernya mekanikal tapi.. jadi olinya udah banyak masuk ke ruang bakar jadi susah untuk menyetel si manajemen aslinya sampai bagus karena banyak gangguannya kayak kita coba nih kalau misalnya masih nggak enak juga, stand-alone kabel-kabelnya itu loh, mau khawatir kan? nggak, 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 nggak jadi di tandem aja jadi stand-alone itu buat ngatur fuelnya doang sisanya pakai standar terus nggak pada mati jadi instrumen segala macem? aman? pasang teruwa? mau ditaruh di mana lagi? di jog depan oh di luar dong? kayak di luar negeri-luar negeri itu banyak yang masang turbo di luar kapesin gitu loh di sini pelak aja hilang ya? kalau di turbo nggak lah orang nggak ngerti cara buka turbo ada.. teman-teman gua juga komplotan komplotan pelakunya gua tahu siapa ini jadi rantai ini buat selain muter camshaft, muter apa lagi? udah.. kalau di sini cuma camshaft doang dia pada pakai tensioner gitu? iya pakai servo adjust apa yang terjadi kalau misalnya masang ini ada yang nggak di titik nol? yang di sini nggak bener hidupnya kalau marxetnya 1-2 gigi masih bisa hidup, cuman pasti under power oh.. emisi kacau kalau kacau sama sekali? bisa tabrakan clamp sama piston ini udah nol belum? ini udah nol belum? lagi dicari nol? sekarang ini adalah proses pemasangan rantai karena cylinder head sudah terpasang namun belum terakhir dengan baik tapi sebentar lagi mobil ini selesai kami sudah tidak sabar ini namanya timing scene bener kan? bener dong iya dong ini namanya clap eh cam eh cam sorry mana cam? nggak ada cam sih ini cam cu mana? udahlah jangan lihat bodoh gue jadi nih camnya ini cam itu mana? iya yang puter kan? ini mah nggak ada cam iya salah lah ya bener bener dia ini bener? ya bener nggak ada camnya itu camnya di sini iya open salah gua kasih titik nih kemarin kotor lah udah cut hilang titiknya hilang titik ini apa? tudrik tuh kemudian ini proyek memasang mesin rotari RX7 kepada mobil yang langka yaitu Mazda R100 dan ternyata bukan hanya memasang tapi memperbaiki juga sampai-sampai memakai Mazda Funtrend untuk menjadi donor parts Puntrend dibeli untuk dibongkar yes ini adalah Mazda R100 ini Mazda keluarganya 323 sebenernya jadi ini mbahnya familia tahun 60-an sampai 70-an kalau nggak salah jadi ini kenapa ada di sini kenapa diginiin ini mobil tadinya mau dipasang mesin rotary 13BT cuma ternyata kaki-kaki depannya ngelantur jadi kita bisa lihat dari awalnya mobilnya datang rodanya depannya lebih lebar daripada belakangnya udah gitu begini dan begitu dilihat di bawahnya memang memang belum selesai jadi memang sulit ya mengerjakan suspensi depan custom ini seandai sampai jadi pun nanti sulit normalnya jadi dalam hal ini ini saya kasih lihat sisa-sisa kaki depannya ini shockbreaker depannya di sini ada tulisannya Grand Max terus udah gitu ini adalah subframe depannya yang yang kelihatannya dia mau mencoba menggunakan rek stir cuman sampai detik ini nggak berhasil terus akhirnya saya putuskan untuk kita ambil donor dari satu mobil utuh Mazda Ventran jadi ini Mazda Ventran sengaja dibeli untuk diambil-ambilin jadi saya mau ada ada part yang kita butuhin dari A sampai Z karena mobil ini utuh gitu ya jadi steering systemnya berfungsi dengan baik normal jadi ini memang belum selesai ini masih di sini masih kita ukur-ukur jadi ini saya coba tempelin dulu sasis aslinya Ventran ini belum finish ya belum final jadi ini masih kira-kira subframe depannya udah naik terus nanti itu stabilizer bar kita pakai semua barangnya dari Ventran gitu jadi nanti nggak cuman nggak cuman kaki depannya aja yang diambil sampai ya semua yang kita butuhin ya ada setirnya ada batang setirnya terus ada sebagian kabel-kabelnya karena mobil ini bener-bener kosong jadi daripada kita bikin ulang dari nol setelah dihitung-hitung juga lebih baik lebih ekonomis beli satu mobil kita pindahin jadi kenapa saya ambilnya dari Ventran karena platformnya ini sangat mirip jadi Mazda ini beberapa body kira-kiranya sama ya depan-depannya ya jadi dari mulai Capella 808 Ventran juga sebenarnya ini Mazda tua yang diproduksi kembali di Indonesia jadi bisa dilihat di 323 yang station tahun 80-an persis sama cuman beda di lampu depannya dan lampu belakang lampu belakangnya sama malah lampu depannya aja yang dirubah jadi Mazda tua yang diproduksi ulang jadi kalau misalnya donornya kita dari mobil tua juga kan capek udah pada karatan udah pada kropos pada penyok-penyok sedangkan kalau Ventran kan masih tergolong muda dia tahun 90-an yang ya masih ada beberapa yang bisa kita temuin dalam kondisi yang utuh wagon murah wagon murah pengendrian mau sebuah minibus berpenumpang empat orang hangus terbakar di jalan raya kecamatan Gurujugan Kabupaten Bondowo, Sojawa Timur pada selasa siang percikan api berasal dari alat turbo penambah daya kecepatan yang mengalami korslet kemudian ini kami mendengar ada berita ini sangat menjelekan nama baik turbo yah jadi ini adalah klarifikasi mengenai berita yang menjelekan nama turbo itu kok kita yang klarifikasi? ini bukan klarifikasi ya ini untuk meluruskan iya iya jadi ini Innova yang terbakar di daerah Jawa Timur betul di mana sih Gresik ya? Pasuruan Pasuruan Bondowoso Bondowoso Gresik itu Jawa Timur ya? iya sama sana lagi tapi Bondowoso ya iya Innova itu warna putih berhenti di pinggir jalan terbakar masuk berita ramai dan semua di Instagram itu pada lapor ke kami gara-gara alat turbo katanya nih makanya ini coba saya buka ya dari sumber yang cukup terpercaya detik.com melaju santui mobil berpenumpang 4 orang ini tiba-tiba terbakar menurut keterangan pemilik saya berusaha mengambil air dan lain-lain tapi sebelumnya saya memang sempat menambah alat untuk turbo ujar pemilik alat untuk turbo iya jadi alat untuk turbo itu kita sebenarnya gak ngerti alat untuk turbo makanya ini kan kalau di dunia permodifikasian yang biasa kita jumpai itu kita jarang sekali mendengar istilah alat untuk turbo iya yang ada tuh turbo charger iya kalau mobil dipasangi turbo itu biasa tapi kalau alat untuk turbo saya sebenarnya kurang paham jadi untuk menganalisa seperti ini kita kan sebenarnya harus ngelihat langsung betul ngelihat langsung juga kan sebenarnya gak gampang apakah masih ada sisa alat untuk turbo nya itu yang sudah habis terbakar jadi ini otopsi nya post mortem nya susah otopsi iya iya kan jadi susah sulit bagi kita untuk mengatakan apa yang terjadi sama mobil itu betul jadi gini pertama kita gak tau itu sebenarnya Innova bensin atau Innova diesel yes nah kalau Innova diesel sudah jelas itu berturbo ya ya kalau dikatakan memasang alat untuk turbo itu memasang semacam piggyback ya alat untuk menambah tenaga turbo nya menambah tenaga turbo menaikkan bus turbo nya ya 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 menaikkan bus turbo nya ya kan piggyback nah apabila Innova diesel dipasangi piggyback apakah bisa begitu kalau saya bilang tidak karena yang yang bisa memasang piggyback dengan baik dan benar biasanya mereka tau cara-cara penyambungan kabel dengan proper ya kan harus seperti apa ngambil kontaknya dari mana tapi bukan gak mungkin maksudnya ada satu dua orang yang DIY mungkin mencoba memasang sendiri atau dia baru-baru tapi gak mungkin itu terlalu kompleks ya nah itu juga terlalu mahal dan itu kita harus punya khususnya untuk brand tertentu itu kita harus jadi license iya untuk piggyback iya jadi harus dengan workshop yang memadai baru mereka kasih kita pasang alat-alat seperti itu betul ya kan budget itu sudah proven betul betul analisa kita mungkin ada alat-alat apa yang menyebut dirinya turbo iya bisa jadi turbo apa, turbo apa, turbo apa nah ini ada banyak barang-barang yang mengklaim bisa menaikan tenaga begitu juga dengan menghemat BBM itu ada yang dipasangkan langsung ke aki dengan dua kabel yang besar jadi idenya mungkin voltage stabilizer dan lain-lain yang embel-embelnya bisa menaikan tenaga nah ini ini kan potensi timbulnya short circuit cukup gede dari alat itu dari alat itu sebenernya ya kan tapi jarang sih bisa membuat mobilnya terbakar karena biasanya itu sendiri juga ada proteksi-proteksinya gitu kan jadi ya gak tau kalau yang masangnya benar-benar sembrono ada kabel berarus besar yang tiba-tiba short ke bodi gak main-main ini memang kabel itu bisa nyala nyala terus amit-amit sebelahnya selang bensin atau apa ini bisa sekali membakar seperti itu kejadiannya tapi ya makanya karena kita ini tidak tau tapi jangan main asal menyalakan turbo karena turbo itu gak main lain turbo itu suatu masakan alat yang sangat kompleks 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 sekali dan tidak banyak sebenernya kalau misalnya Innova bensin let's say dipasangi turbo itu gak banyak main-main listrik juga sebenernya kan betul tapi yang bisa menimbulkan potensi terbakar sebagai contoh si gra kita ya kan itu ada dua ekstra injektor terus kenapa bisa itu jadi potensi terbakar kok ngeri banget sih bensinnya kita ambil dari fuel rail aslinya kita kasih ekstra line ya selama ini masangnya proper selangnya memang untuk high pressure fuel compatible dengan bahan bakar yang kita pakai yaitu bensin klaimnya bener dan lain-lainnya bener ini harusnya aman tapi banyak yang yang ya pengetahuan juga masih kurang dia pikir selang yang bentuknya bagus braided tapi gak tahan bensin ini ada juga yang seperti itu ternyata bukan untuk bensin ya jadi pelan-pelan dia lumer jadi kayak ya kayak larut ya 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 ada yang seperti itu atau krem-kremannya yang murahan ya 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 tapi kan gak usah jauh-jauh kesitu bahwa bentuk luarnya tidak mencerminkan iya jadi alat turbo itu tidak bisa dibilang turbo charger jadi kami suka turbo bukan alat turbo itu kami tidak tahu alat turbo itu apa yang dimaksud ya ya mungkin kalau ada yang lebih tahu secara detail ceritanya ya bisa juga oh iya komentar di bawah bisa komentarin di bawah mungkin yang memang warga pasuruan dan mengerti atau kenal sama orang yang mobilnya terbakar nah itu tolong komentar di bawah kami ingin tahu lebih dalam lagi mengenai alat turbo yang dimaksud iya hmm lanjut lagi ke vlog bengkel kita ini nah sekarang Q&A hashtag Tanya Om Turbo bersama dengan hostnya seorang drifter seorang pembalap touring seorang influencer juga seorang videografernya atau driver Lutfi Aziz oke halo semuanya sekarang sesi tanya jawab Tanya Om Turbo ya sama Om Turbo pastinya sama gue Lutfi Aziz kita langsung mulai aja ya Om ya boleh 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 pertanyaannya adalah hashtag Tanya Om Turbo ya om mau tanya dari siapa oh iya dari Ahmad Adi maklum masih pertama disini jadi jangan dibully oke langsung aja ya Om langsung dari Ahmad Adi hashtag Tanya Om Turbo om mau tanya pemasangan OCT dan CAI bisa menambah performa mesin dan bisa menjaga mesin tetap bersih dari kerak karbon di ruang bakar gimana sih gue bacanya ya gitu aja terima kasih Om ya oke OCT Oil Catch Tank CAI Cold Air Intake jadi kan ini dua-dua barang yang tidak terlalu berteknologi tidak terlalu mahal gak ada teknologinya deh tapi banyak yang pasang jadi ini gampang sekali dibikin sama pabrikan tapi kenapa gak ada di mobil yang aslinya gitu loh di mobil dari pabrik itu ya kalau kita beli baru kenapa gak ada barang sesimpel itu karena gak ada gunanya sebenernya gak ada gunanya sebenernya gak ada gunanya jadi Oil Catch Tank ini kan idenya sebenernya dari aksesoris kenapa aksesoris karena tampangnya aluminium gitu kan terus ada selang-selangnya terlihat keren cuman ini kan aplikasi utamanya di mobil-mobil balap yang piston sama clearance clearance nya tuh udah longgar-longgar jadi si apa namanya ya hawa oli nya yang keluar dari mesin juga cukup banyak makanya ditampung dulu di Oil Catch Tank biar gak kalau dibuang begitu aja kan emisi ya maksudnya polusi udara terus begitu baunya juga gak enak ke dalam kabin nah makanya ditampung di Oil Catch Tank ya kan cuman kalau kita aplikasikan di mobil sehari-hari apalagi dalam tanda kutip pengen tenaganya jadi lebih gak ada hubungannya sebenernya jadi intinya gak nambah performa ya tidak sama si CAI itu juga enggak ya jadi seandainya jadi kan idenya memasukkan udara cold air intake ya kan ada udara yang dingin masuk ke dalam mesin fresh tanpa melewati saringan udara dan lain-lain gitu ya enggak ada ya maksudnya boleh dicari tau sendiri lah tapi kalau di mobil balap dengan mesin yang powerful panas begini loh cold air intake yang dimaksud ini adalah penambahan alat yang kecil ada selangnya begitu jadi selangnya segede-gede gini kira-kiranya 8 mili atau 6 mili sudah air filter kecil gitu ya ada ada meterannya gitu biasanya gitu ya jadi itu kayak nge-bypass ada udara ini jumlahnya berapa dia meternya kecil banget ya kan sedangkan kalau yang dimaksud drifter ini wadaw waw bukan-bukan udah pensiun cold air intake itu kan yang menjorok bener-bener ke depan lari ke depan grill gitu kan jadi memang bener-bener dingin ya udaranya gak terkontaminasi sama ruang mesin yang panas gitu kan itu ada faedahnya ya kan cuman kalau mobil sehari-hari kita begitu ya mau kayak apa tampangnya gitu kan iya bener dan aslinya juga dari saringan udara udah ada ductingnya yang menuju ke depan nah ini yang bahaya kalau banjir air masuk oh iya betul itu oke sudah terjawab ya yes kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari imo nando hashtag tanya om turbo assalamualaikum om waalaikumsalam mau tanya dong apakah oli transmisi atau oli CVT pada motormatic harus memakai oli yang viskositasnya 80W90 soalnya saya mendapat informasi dari beberapa forum kalau oli transmisi CVT yang beredar di pasaran itu oli untuk mesin terima kasih om sehat selalu oke jadi motormatic CVT ya kan ini kan merknya beda-beda saya sendiri tidak hafal cuman yang paling benar adalah mengikuti spek pabriknya ikutin ya ya kan jadi jangan kata si anu si anu si ini ya kan jangan ya kalau kita beli baru pastikan ada buku panduannya diikutin lah ya ya kan ikutin kalau memang jenisnya harus pakai gear oil ya itu biasanya 75, 80, 90 atau ada yang multi grade 75, 90 ya kan ya ikutin itu jangan terus kata si A pakai oli mesin aja jadi nanti kalau misalnya sampai rusak emang si A itu mau tanggung jawab mau ikut betulin ya kan tapi ada juga kalau saya bicara di mobil ya jadi ada mobil yang menggunakan transmisinya menggunakan oli mesin ada ya Honda Honda D series itu kan oli oli gearboxnya memang oli 250 gitu kan terus ada juga yang manual tapi pakai oli ATF ada di BMW ada tapi kebanyakan memang gear oil GL4 ya jadi ya ikuti panduan panduan jadi beda-beda memang jadi nggak bisa pukul rata tapi ya ini kan terserah anda ya maksudnya motor-motor cuma motor sendiri kalau ngikutin temen juga yang rusak minta ganti sama temen iya jadi ya ikutin aja yang semestinya oke siap terjawab ya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Widianto Adiwibawa hashtag tanya om turbo om mau tanya saya punya BMW 318i E46 E43 tahun 2000 waktu itu saat saya mau pulang dari bengkel non beres non bengkel resmi berarti ya iya iya disaranin oleh mekaniknya untuk ganti olimatic nah yang jadi pertanyaan apakah ada standarnya untuk ganti atau kuras olimatic setiap sekian ribu kilometer ataupun dilihat dari umur mobilnya pernah saya tanya-tanya di forum ada yang bilang setiap 100 ribu kilometer ada juga yang bilang setiap 150 ribu kilometer iya malah sempat saya nanya ke BRS katanya gak usah di kuras sampai muncul trouble aja mohon pencerahannya Alhamdulillah kondisi metik mobil saya masih sehat om sekarang di KM 120 ribuan oke terima kasih om turbo semoga sehat dan sukses selalu jadi ini gak hanya BMW ya di Mercedes juga ada umumnya di transmisi ZF sekian ribu kilo gitu atau di transmisi Mercedes Mercedes juga ada tipe 7226 7229 gitu kan memang tidak ada colokan olinya ada yang cuma tutup gitu doang dan ditutupnya juga ada tulisannya lifetime oke jadi boleh dibilang kan memang ini ini transmisi olinya gak perlu diganti-ganti selama sumur hidup mobilnya cuman ini dimana oke ya kan kalau di luar negeri sana mobil paling lama umurnya berapa buang habis itu skrap ya kan benar jadi kalau di Indonesia saya rasa kurang tepat udah gitu dengan jalan yang kondisinya macetnya parah gitu ya betul jadi sekalipun oli yang lifetime memang mahal ini jadi ada SO LT71141 dan Lifeguard gitu-gitulah banyak-banyak merknya memang mahal jadi ya saran saya sih kalau mobilnya udah 150 ribu kilo itu gak ada gak ada salahnya untuk diganti sama ini tuh kalau misalkan banjir kan nah kerendam banjir itu kan sebaiknya meskipun lifetime apa segala macem kan packing kita gak tau iya iya dan pasti kan ada keausan yang terjadi itu kan menjadi pengotor kan di olinya gitu kan udah gitu nanti kalau kita punya radiator itu gagal oli metik itu kan di dinginnya di radiator itu sirkuitnya bisa bocor jadi kalau misalnya bocor kan kemasukan air nah kayak gini-gini ya sudah 150 ribu kilo ya udahlah ganti aja itu kan oli sekitar 250 ribu seliternya kalau kita ganti yang ada di oil pan aja sekalian kita kontrol kondisinya paling juga 5 liter kan kecuali kalau kita mau flash abis ya flash abis ya habis sekitar 10 sampai 12 liter itu juga gak ada apa-apanya daripada transmisi kita udah rubuh duluan iya bener lebih mahal lagi oke sudah terjawab oke kita menuju ke pertanyaan selanjutnya assalamualaikum buat om turbo dan kerumat om obi tv walaikumsalam saya ada pertanyaan juga nih om apakah piston dengan teknologi forge mempunyai suatu keunggulan dalam hal tenaga pada sebuah mesin dibanding piston biasa karena banyak mobil sport premium yang lebih memilih menggunakan lightweight piston demi meminimalisir tenaga yang terbuang pada saat siklus piston tersebut dan mohon jelaskan perbedaan pada setiap piston yang mempunyai teknologi berbeda tersebut makasih om turbo dan om obi semoga di sehat selalu hashtag tanya om turbo oke jadi forge piston ini kan high performance piston yang jauh lebih kuat ketimbang aslinya yaitu cast ya kan kalo piston forge ini sebenernya tidak secara langsung menambah tenaga kalo bentuknya sama oke ya kalo bentuknya sama malah dia parasitic lossnya lebih gede karena pistonnya lebih berat ya kan jadi RPM tinggi juga malah kurang lebih bersahabat nah kenapa orang-orang pake piston forge dia kuat nah kuat ini kita mau siksa sampe segimana jadi kalo misalnya kayak evo mesin-mesin evo 4G63 ya kan aslinya casting nah piston cast ya terus ganti forge kenapa karena kita mau boost 2 bar 2 bar yang mana supaya kuat iya piston standard ini kan gampang pecah gampang pecah dengan boost gede itu ya om iya iya kan jadi stepnya adalah orang itu ganti piston forge karena dia mau upgrade sesuatu yang lain misalkan turbo nya turbo nya mau di upgrade boost nya mau ditambahin iya 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 jadi supaya kuat tuh ya kan supaya gak gampang jebol iya iya terus udah gitu piston forge ya kan ini banyak sekali yang terjadi kesalahan pasang terutama di motor jadi abis ganti piston forge terus motornya gak mau lari iya iya dia harus baca itu buku apa namanya speknya clearancenya harus berapa karena piston forge ini pemuaiannya kan dia jauh lebih kenceng jauh lebih gede dibanding piston cast gitu kan oke jadi harap dibaca piston forge juga materialnya beda-beda ada 2618 ada 4032 itu beda-beda sepelengnya jadi ini harus diperhatiin gitu oke sudah terjawab ya oke kita ke pertanyaan terakhir nih hashtag tanya om turbo dari Farhan Saputra om kalau oli diesel dipakai di mesin bensin mobil atau motor dengan keketalan sama 20w50 apa aman atau malah berbahaya terutama di motor yang menggunakan kopling basah saya baca dari salah satu forum oli diesel lebih tidak cepat gosong baiklah jadi kalau kita bicara mesinnya sendiri ya jadi kalau kalau bicara hanya mesin oli diesel dan bensin ini sebenernya sama aja cuman memang ada aditif yang ditambahkan di oli diesel cuman kalau kita bisa perhatiin di oli diesel itu juga ada dua grade biasanya SL garis miring CC CD jadi memang bisa dipakai di mesin bensin di mesin diesel tapi kalau kaitannya di kopling basah yang mana itu sebenernya tidak direkomendasikan untuk pakai oli yang tidak ada aditifnya untuk kopling untuk kopling jadi yang paling baik yang memang yang punya standartnya jasuh yang memang khusus untuk kopling yang menggunakan pelumas oli mesinnya sendiri jadi itu motor ya kan motor ya contohnya nih Mini Cooper Mini Cooper yang automatic transmission itu saya pernah baca ada sebuah literatur yang mencoba menggunakan beberapa macam oli yang paling baik menggunakan oli motor oh gitu iya Mini Cooper klasik ya Mini Cooper klasik ya karena si oli mesinnya ya oli transmisi dia ya oli yang kerendam di kopling juga jadi malah setelah baca itu lebih masuk akal menggunakan oli jasuh iya karena koplingnya tadi ada MA ada MB ya kan cuman memang didesain untuk kopling gitu kan oke jadi mesinnya gak apa-apa cuman saya gak tau ya di terjadi di kopling basahnya ini nanti bakal jadi apa saya gak tau oke gitu sudah terjawab oke Om Turbo sekian dulu QnA hashtag tanya Om Turbo oke jangan lupa juga follow di instagram gue at Lutfi Aziz 11 sama youtube channel gue Lutfi Aziz thank you Om Turbo thank you bye bye kopi dulu jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan MeshMobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu instagram terima kasih telah menonton